Ya, bisa kita beralih ke informasi lain, bisa kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pelaku seni menjadi sorotan banyak pihak di Mustia Ketiga Dewan Kesenian Karawang Selasa kemarin. Di hadapan awak media, Bupati Karawang Selikan, Rahadiana Berujar akan lebih memperhatikan para seniman meski dimulai dengan mensejahterakan seniman senior terlebih dahulu. Para seniman di Karawang selama ini menilai pemerintah Kabupaten Karawang tidak memperhatikan keberadaan mereka. Padahal para seniman ini ikut membantu mengangkat dan mengharumkan Karawang. Seperti contoh seni Jepongan yang terkenal dengan goyang Karawangnya. Sebagian menyebut pemerintah daerah tidak serius dalam mempertahankan seni yang hampir punah. Seperti contoh topeng banjet yang mulai tenggelam dengan kesenian modern yang mulai menjadi perhatian keulam muda. Kehilangan toko pelaku seni yang luput dari perhatian pemerintah sangat disesalkan oleh sebagian pihak. Dari itu para seniman ini meminta perhatian lebih dari pemerintah tentang kemajuan seni dan budaya ke depan. Dalam pemilihan Ketua Dewan Kesenian Karawang yang berlangsung selasa kemarin, Bupati Karawang Selika mengatakan akan lebih memperhatikan seni dan budaya yang tumbuh di Karawang dan mencoba mensejahterakan para pelaku seni meski diawali dengan mensejahterakan para seniman senior terlebih dahulu. Saya di bawah kepemimpinan Pak Oki ini sebenarnya ini sudah mulai kita gali lagi, kita kembangkan lagi. Dan harapannya juga kini kan Pak Oki juga nggak bisa sendiri, perlu teman-teman dari DKK. Jadi ke depannya ya itu tadi saya bilang bahwa kita ada pagelaran secara rutin ya Pak ya. Baik itu sekarang bukan hanya di Dinas Mariusata, bahkan Diskom Info pun hari ini kan sudah mulai di bawah ini melakukan sosialisasi pagelaran budaya yang hampir punah. Jadi gini tadi juga kita bicara sama Bu Yati, harapan Bu Yati kita mengadakan asuransi. Tetapi kan ini yang pertama harus pendataan base dulu yang jelas. Terus yang kedua saya bilang ya mungkin kita akan dahulukan yang senior, yang sesepuh. Karena juga kan keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Nanti mungkin konseptualnya diajukan oleh DKK kepada kami dan kami akan kita diskusi baru setelah itu kita akan keluarkan kebijakan. Tapi yang pasti besok harus ada perhatian yang lebih bagi para seniman yang ada di Kabupaten Karawang. Melalui wadah DKK itu sendiri sebagai bahan masukan bagi kami pemerintah daerah untuk mengambil suatu kebijakan dan putusan. Toko seniman Karawang sekaligus sesepuh Saung Berem, Kang Herman, di hari yang sama menuturkan, akan melihat terlebih dahulu kenyataan di lapangan. Apakah benar Pemda mulai memperhatikan seni dan para pelaku seni di dalamnya. Yang menambahkan mungkin karena di event yang besar yakni musda DKK yang ketiga yang membuat teh seli, sapaan Bupati Karawang, berucap demikian. Dari Karawang, Amirullah Kemuning TV melaporkan.